Ayo kita perhatikan pada saat alarm menyala oke baik bisa kita buat sekarang untuk awalnya bahan-bahannya atau alat-alat untuk membuat alarmnya pertama kita gunakan saklar ini saklarnya kaki enam ya jadi dia pada saat saklar ini tuasnya digerakkan ke sebelah sini ya berarti yang aktif ini ini dia aktif yang sebelah sini ya jadi aktif pada bagian sini ya 1234 aktif kalau kita geser ke sini ya arahnya maka dia yang mengaktif pada kaki-kaki ini ya gunakan asaklar kemudian timah ya timah untuk mensolder kabelnya nanti lalu ini kabel saya gunakan kabelnya ini ada empat warna ya jadi empat warna merah biru kuning ya kuning dan hitam ya kabel empat warna nanti saya jelaskan fungsi warna-warnanya satu-satu kemudian gunakan solder ya untuk mensolder jadi timah bisa gunakan gunting ya nanti kalau untuk pemasangannya bisa dipakai eh isolasi baik sekarang kita mulai untuk pengerjaannya ya untuk yang pertama kita akan memasang kabel yang warna hitam ya kita pasang kabel warna hitam ini ke sisi yang tengah satu ya sudah sini ya dan nanti kabel yang sebelah sini ya satu disini kita gunting dulu kabelnya kita masukkan di sini ya kabelnya kemudian kaki-kaki yang tengah kita solder ya kita solder bagian yang ini ya bagian tengah ya nanti bagian sini dan bagian sini nih tengah ya bagian ini tengah-tengah dan ini ujung sini ya kita solder ya saya solder dulu kabel-kabelnya ya nanti biar enggak bingung ya rangkaiannya seperti apa hai 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 baik untuk posisi kabel-kabelnya yang tengah ya nah yang tengah ini kabel merah hitam ya hitam dan merah yang tengah lalu di depannya yang hitam ini saya kasih lah ah kabel warna biru ya biru lalu yang di depannya punya kuning yang depan merah adalah yang kuning nah nanti kita tes ya fungsi kabel-kabel ini nah saya jelaskan dulu ini nanti untuk kabel yang hitam dan biru ini untuk yang penyalaan ya fungsinya untuk mematikan sistem pembakaran pada kendaraan ya sistem pembakaran pada kendaraan yang hitam dan biru ya nanti ini agar kendaraan yaitu tidak dapat menyala ya setiap kendaraannya pembakarannya kemudian untuk yang nanti ini untuk yang kuning dan merah ini nanti akan tersambung dengan alarm suara sirine dan lampu ya bisa nanti gunakan lampu ini ya lampu LED ya bisa disambung nanti ke yang kabel yang warna kuning ya nanti ini ini kan kabelnya ada merah ya dan polos nah yang merah ini nanti kabel setrum ya dan yang ininya untuk massanya yang putihnya ya sekarang kita tes dulu ya apakah kabel-kabel ini nanti sudah bekerja dengan baik ya kita tes dengan multi tester kita tes untuk yang merah dan yang kuning terlebih dahulu ya kita sambungkan ini kemana saja kita boleh bebas ya yang penting kita tempel aja kabelnya untuk merah dan kuning ya untuk kabel merah dan kuning nanti bisa lihat jarumnya bergerak kalau jarumnya nanti kita saklar kita gerakan bergerak berarti dia bagus kabelnya nyambung ya kita coba ya saklarnya kita hidupkan ya 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 jarumnya bergerak ya kita matikan lagi ya dia mati oke nah demikian ini nah kemudian kita coba untuk kabel yang hitam dan biru ya kita coba untuk kabel hitam dan biru nah ini kabel ya hitam dan biru oke kita tes hidup betul tidak ya hidup ya nah saklar hidup lalu kita bisa tes lagi untuk mematikan saklarnya kita lihat apakah dia mati ini harus berfungsi ya mati hidup ya mati hidup oke ya berarti sudah dapat bekerja ya kemudian kita tinggal kalau ini kan eh kabel sudah disolder ya semua kaki-kakinya kalau nanti sebaiknya nanti kita tutup ini tutup dengan isolasi ya supaya Dhani nanti tidak kena air ya atau konslet ya sekarang kita ini ya saya mau nutup ini eh kutub-kutub ini ya pakai lem tembak ya supaya dia nggak konset ya jadi gini saya kasih ini biar tutup pada bagian nah ini saya umur ini ya biar tidak konslet lem karet ini tembak kita tutup aja sampai nanti dia lupi oke oke ini biar tidak kena air dan ini kita isolasi ya kemudian ya ini kita isolasi selanjutnya kita akan merangkai kabel rangkaian ini ya yang tadi ya kita buat nih ya nanti kita pasang ke kendaraan ya terakit kembali kabelnya sesuai dengan fungsinya masing-masing ke Nisa ini alarmnya sudah jadi kita sekarang tinggal ngerakit ke motor ya ke motornya langsung nanti kita saksikan eh bagaimana cara merakit untuk alarm motor ya di sini saya pakai di motor automatic ya oke saksikan eh cara perakitannya oke terima kasih trik dari saya selamat mencoba semoga bermanfaat yang belum subscribe silahkan subscribe bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa serangan tembak tembak tembak